Halo guys welcome back to my channel Techinboy hari ini aku bakal ngebahas tentang suatu siklus yang cukup umum ya di thermodynamics yakni siklus rengkain jadi salah satu aplikasi dari siklus rengkain adalah pada PLT ubatubara ya pada kasus ini kita akan coba melakukan simulasi sederhana pada PLT ubatubara dengan siklus rengkain yang satu stage saja gitu ya jadi cukup satu tahap kalau dilihat dari diagram thermodynamics nya ada empat tahap ya di sini pertama kalau kita tinjau dari nomor satu ini ada liquid liquid ini bakal dipompa ke tekanan tinggi tujuan ke tekanan tinggi adalah supaya nanti kita bisa dapat steam dengan entalpi yang besar ya supaya nanti menggerakkan turbin ini gitu ya jadi karena kita adalah punya punya output atau punya tujuan untuk menghasilkan listrik ya daya yang besar jadi kalau kita punya tekanan tinggi steamnya maka nanti output powernya akan tinggi juga jadi peningkatan tekanannya dilakukan pada fase liquid ya tentunya untuk menghemat energi jadi nanti liquidnya di pompa kemudian akan dipanaskan ya atau di uapkan pada boiler adi boiler inilah tempat dimana diperlukan bahan bakar ya berupa batubara kalau kasusnya tata ubat barang kemudian setelah dihasilkan steam maka Steve Steve tersebut akan dimana masuk ke dalam turbin ya dan digunakan untuk hasilkan listrik kemudian egghouse dari turbin tersebut akan dikondensasi untuk menjadi liquid itu akan terjadi secara terus-menerus dan dikasih ini kita akan coba untuk menentukan laju alir circular steam apabila terperlukan daya sebesar 80 megawatt dan diminta juga untuk menghitung efisiensi siklus Oke jadi demikian untuk pendahuluan dan juga kasusnya kita masuk ke simulasi jadi aku udah ada di hisis ya kita menggunakan yang sederhana saja karena ada satu komponen yaitu air kalau menggunakan air saja kita bisa pakai basisnya steam table ya bisa asmi tim atau NBS tim NBS tim ada di bawah ya NBS tim Oke kita masuk ke bagian simulasi benarkan ininya Oke jadi salah satu informasi yang mudah tersedia adalah di inlet turbine atau di posisi nomor tiga yakni tekanan 8600 dan temperatur 500 nah ini udah ketahuan dia kondisinya seperti apa gitu ya ini kita saya coba kasih nomor sesuai dengan yang ada di diagram ada di 500 derajat dan 8600 kpa atau 86 bar ya posisinya air murni Oke aku mau cek kondisinya dia set apa superheated atau saturated kita bisa hapus dulu 500 nya jadi dia saturated di berapa ini 300 ya 300 derajat celcius nah berarti ini kondisinya superheated steam ya derajat superheated sekitar 200 derajat celcius Oke ini kita masuk ke ke dalam turbin expander ya kalau disini itu warna ini lebih kayak gini Oke kita beri nama turban Q2W turbine Oke selanjutnya kita punya info di aliran nomor satu ini kanannya di 500 kpa ya berarti 5 bar Oke nah jadi udah mulai terbentuk sebenarnya ini kita diminta disini punya energi yang dihasilkan berapa 80 MW ya 80 MW nah ini kita bisa spesifikan di heat flow 80 MW nah ya dengan seperti ini kita bisa langsung mengetahui berapa jumlah steam yang disirkulasikan ya sebesar berapa nih kalau dibagi ini berarti sekitar 500 ton per jam ya yang disirkulasikan 500 ton per jam steam oke nomor 4 kalau kita lihat sebenarnya outlet dari turbine ini kondisinya masih dalam full vapor ya jadi masih masih di kondisi vapor kemudian kita akan condens nah condensnya disimbolkan dengan simple cooler saja condenser Q condens menggunakan air 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 adalah pressure dropnya sebesar 10 20 kpi Oke kemudian tahap terakhir adalah kita menggunakan yang belum terakhir ya masih ada satu lagi nomor dua kita akan menghasilkan lanak 8.600 kpa tapi karena nanti ada pressure drop di boiler kita anggaplah ke 8620 di sini 86,2 nah tentu ini dari tekanan 4 ke 86 ini sangat tinggi ya jadi itu bisa dipertimbangkan nanti bagaimana konfigurasi dari pompanya biasanya dilakukan makanya secara multi tahap gitu ya multi stage reken cycle oke sudah seperti ini tahap terakhir adalah menggunakan heater ya sebagai representasi dari boiler oke ya sudah ya karena sudah ada info tekanan outlet kita sudah tinggal memasangkannya saja gitu ya dan sisanya sudah ter ada definisi dengan baik nah seperti ini untuk simulasinya jadi kita sudah menjawab satu poin tentang efisiensi dari siklus ya kemudian yang bisa kita jawab juga ini namanya jadi boiler oke jadi seperti ini kemudian terkait dengan efisiensi nah kita akan coba hitung efisiensi siklus ya efisiensi siklus menggunakan spreadsheet nah jadi kalau kita berada pada kondisi aktual kita tidak bisa menggunakan pendekatan car note ya kalau car note kan pakai temperatur jadi temperatur antara hot reservoir dan juga cold reservoir gitu ya TH min TC per TH gitu ya nah tapi kalau di kasus ini kita menggunakan pendekatan dari duty ya jadi duty yang dihasilkan dengan daya atau beban dari boiler gitu ya nah duty yang dihasilkan sebenarnya kan ada pompa ya jadi ada W dari turbine itu kita bisa ambil dari sini kemudian ada dari pompa nah pompa ini consume power ya bukan menghasilkan oke kita ambilnya dari sini nah oke kemudian Q dari boiler itu kita dari Q boiler kita ambil power nah pastikan semuanya satuannya sama ya seperti ini kemudian efisiensi adalah B1 dikurang B2 dibagi dengan B3 nah jadi kita bisa lihat efisiensinya adalah sebesar 18,71% nah pada suatu siklus rankin kadang kali pom ini tidak terlalu diperhitungkan kenapa? karena kalau kita lihat dibandingkan dengan W turbine W pump ini sangat kecil sekali gitu ya dari 80 MW ini cuma berarti berapa? 1 MW gitu ya 80 dan 1 itu kan tidak terlalu berasa ya nah makanya kenapa sering dianggap sebagai W turbine per Q boiler gitu nah kemudian kalau misalkan kita mau coba gimana supaya efisiensinya naik salah satunya adalah gimana kalau misalkan rekanan output ini exhaustnya kita turunin lagi gitu ya nah dia akan menaikkan efisiensi kenapa? karena hasil daya dari turbine ini akan meningkat gitu ya kalau misalkan steamnya dinaikan gitu ya atau apa namanya jika steamnya ini naik kemudian ininya turun ya tekanannya turun berarti produce di sini itu lebih tinggi gitu ya produce yang di W turbine ini gitu ya seperti itu jadi kalau misalkan delta pressure di turbine ini meningkat maka efisiensinya bisa naik nah itu salah satu caranya gitu ya untuk meningkatkan efisiensi oke sudah dihitung efisiensi nah kemudian kalau misalkan ingin mengembangkan simulasi ini lebih lanjut salah satunya adalah dengan menggunakan simulasi pembakaran batu bara ya di bagian key boiler ini jadi nanti key boiler ini hasilnya dari pembakaran dari batu bara ya nah itu biasanya menggunakan Aspen Plus oke satu lagi aku sebenarnya mau menunjukkan kira-kira gimana sih salah satu contoh dari siklus rent-kain suatu PLTU yang nyata ya maksudnya bukan punya perusahaan tapi sesuai dengan kira-kira yang aslinya itu seperti apa yuk kita langsung lihat oke guys jadi aku sudah punya salah satu contoh simulasi kira-kira siklus rent-kain di kondisi nyata seperti apa jadi pada umumnya itu tidak dalam satu stage jadi kalau bisa dikompokkan disini ada tiga stage utama yang pertama disini ada HPT atau High Pressure Turbine kemudian ada IPT Intermediate Pressure Turbine dan terakhir ada LPT atau Low Pressure Turbine jadi setiap stage ini nantinya digunakan untuk mengenerate energi jadi nanti total yang di-generate itu penjumlahan dari HPT IPT dan juga LPT nah nanti masing-masing dari turbine ini punya yang disebut dengan extraction aliran ekstraksi jadi yang keluar jadi semakin ke belakang ini nanti flow rate-nya akan semakin rendah karena sebagian akan keluar nah nanti hasil keluarannya itu akan dipanaskan disini kan sesuai dengan siklus dipanaskannya itu dengan ini bisa dilihat jadi ada aliran yang masuk nah ya dari sini jadi dia apa seperti heat integration gitu jadi ini kan masih panas dia akan digunakan untuk eh sorry ini kan panas ya ini yang panas nah di aliran steam ini yang panas mau didinginin didingininnya itu dengan aliran extraction bisa dilihat disini setiap stage yang extraction itu akan masuk ke heat exchanger yang gunakan untuk mendinginkan nah sampai disini di titik 11 nah ini V100 ini di aerator kemudian barulah ada pompa ya PFP disebutnya disini baru nanti dari pompa akan di pre-heat ya jadi bakal ada pre-heat juga lagi-lagi ini untuk efisiensi energi dan baru ada boiler utama untuk supaya disininya jadi paper kira-kira seperti itu untuk gambarannya semoga bisa jadi bayangan bagaimana aplikasi dari siklus rent-kind pada kondisi nyata oke segitu aja video kali ini semoga bermanfaat jangan lupa untuk like, comment, subscribe dan sampai jumpa di video selanjutnya dadah selamat menikmati